Intro Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Rusdi Amawang anak kampung Kalimantan. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengupas fakta dan opini dari sudut pandang yang lain tentang skema pengangkatan honorer atau non-ASN. Tenaga non-ASN, honorer, yang terdata di data base BKN yang lolos verval, validasi dan verifikasi data oleh BKN bekerja sama dengan BPKP akan dipastikan diangkat menjadi ASN PPPK sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN No. 20 Tahun 2023. Verval ini memiliki 6 kriteria berdasarkan kelompok kerja, POKJA. Ada pun 6 POKJA kriteria tersebut yaitu honorarium, surat keputusan pengangkatan dan masa kerja, usia, jabatan, tingkat pendidikan, serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak, SPTJM. Untuk metode pengangkatannya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Aswar Anas mengatakan, ada dua skema menjadi PPPK penuh waktu, full-time, dan PPPK paruh waktu, part-time. Baik PPPK penuh waktu dan paruh waktu keduanya akan mendapat NIP dari BKN, namun perbedaan mendasar PPPK paruh waktu dan penuh waktu pada jam kerjanya. PPPK paruh waktu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu yang hanya bekerja selama 4 jam perharinya sedangkan PPPK penuh waktu bekerja selama 8 jam perhari. Untuk statusnya yang menjadi PPPK paruh waktu nantinya secara bertahap bisa berubah menjadi PPPK penuh waktu menyesuaikan dengan keadaan dan persyaratan selanjutnya. Pada dasarnya pemerintah ingin melakukan penataan terhadap non-ASN atau nama lainnya sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN terbaru Pasal 66. Jadi semua non-ASN atau honorar yang memenuhi syarat akan masuk gerbong dulu melalui jalan ASN PPPK baik PPPK penuh waktu ataupun paruh waktu. Meskipun demikian para hohorer masih menunggu aturan turunan dari UU ASN ini bisa berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden ataupun peraturan menteri. Menurut kawan-kawan apakah solusi pemerintah ini merupakan solusi terbaik atau ideal bagi para honorar Indonesia?